selamat menikmati hari ini saya senang Pak sudah siap untuk menjadi kurs ini? ya, saya sudah menyiapkan diri untuk menjadi kurs di dalam kursi prakteknya untuk publiknya sudah disiapkan ini? ya, sudah baca-baca dan sudah disiapkan apa-apa yang perlu kamu siapkan terus kompetensi yang akan dicapain kompetensi nanti ada tiga yang pertama adalah preser yang kedua adalah kemampuan kita menjadikan yang baik dan kemampuan kita untuk menggali pertanyaan perbobot jadi ada spesifikasinya? satu spesifik nanti yang ingin saya diobservasi itu ya tentang pertanyaan perbobot jadi menggali pertanyaan perbobot indikatornya? indikatornya nanti saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan oleh kuci apa-apa yang disampaikan khususnya terkait dengan kata-kata kunci nanti bisa dikali dengan pertanyaan-pertanyaan saya juga sehingga harapannya kuci bisa menyampaikan jawaban dan itu menjadi sebuah solusi bagi pasang begitu saja Pak Juli semoga nanti kegiatan ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan terima kasih terima kasih ini mengganggu waktunya Pak Juli atau tidak? kalau tidak saya ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Pak Juli mohon silahkan kalau mungkin ada yang ingin mau diteritakan dan mau mau diteritakan silahkan ya gini Pak Juli ya saya kan akhir-akhir ini merasa tidak nyaman di sekolah karena apa saya merasa bahwa saya kan jarang di sekolah kalau si Andri sering meninggalkan sekolah padahal jam mengajar saya sudah habis dan juga beberapa kali ketika saya itu ketemu dengan kepala sekolah atau dengan Bapak Ibu kuliahan itu kayak berbeda jadi ada sedikit masalah itu dari dalam diri Pak Rahmat ya kayak dengan merasa tidak nyaman gitu Pak Rahmat, sebelumnya kira-kira tujuan dari Pak Rahmat dari kecakapan kita ini kalau saya tujuannya ya ingin ketika saya dari sekolah saya itu merasa nyaman dan juga orang-orang itu bersikap dengan saya ya biasa saja kayak biasanya namanya seperti dulu pada saat Pak Rahmat belum disikut BGP iya sekarang apa yang dirasakan oleh Pak Rahmat apa yang mungkin terjadi selama ini yang menurut Pak Rahmat menjadikan Pak Rahmat tidak nyaman di sekolah iya yang pertama Pak Dwi itu saya kalau perasaan saya ya itu kan tidak nyaman saya merasa tidak enak ketika berada di sekolah terutama ketika saya minta izin ke pimpinan sekolah kemudian dari meminta izin itu kan rasanya pekewo ya kalau orang jauh mengatakan pekewo gitu ya nah dari situ saya merasa setelah itu ketika saya ketemu baik dengan pimpinan ataupun dengan teman-teman ya kan saya merasa berbeda begitu dengan diperlakukan berbeda begitu nah sementara ini dari jabat dari pimpinan ataupun para sekolah dari kepala sekolah eee mau memberikan apa namanya sesuatu memberikan hal atau memberikan izin tadi itu dengan dengan senang hati aja dengan ketika dikepiye begitu juga kalau sebenarnya gini kalau ketika memberikan izin itu eee apa ya ya beliau suka-suka saja gini seperti seperti biasanya ketika mereka gantung ada kegiatan forum guru kota ya Pak ya Pak ada kegiatan kelompok pendidikan guru penggerak silahkan bahkan beliau mendukung tapi saya sendiri kok merasa tidak enak kalau tidak enaknya beri dari Pak Ahmad iya sebenarnya eee bisa dikatakan begitu ya Pak ya mungkin karena saya jarak berada di sekolah kemudian saya jarak ketemu dengan teman-teman sehingga ketika saya komunikasi dengan teman-teman mungkin saya merasa apa ya beda gitu ya enggak 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 biasanya jadi enggak 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 kita ada penggang kita ada lagi enggak yang menurutkan anak-anak kalau yang saya rasakan selain itu ya karena saya mengikuti beberapa kegiatan yaitu forum guru di kota kemudian pendidikan guru penggerak dan juga kegiatan lainnya berkait dengan organisasi profesi yang itu juga mengembangkan diri saya sebagai guru itu saya sendiri sebenarnya merasa bangga merasa bisa untuk apa mengembangkan dirinya tapi di sisi lainnya tadi sebenarnya ini sekarang Pak Rahmat punya rencana enggak kira-kira untuk bagaimana supaya Pak Rahmat bisa lebih memang lagi di sekolah berasa sama di sekolah di perlawatan sama di sekolah itu kalau saya mungkin terkait dengan kegiatan saya akan mencoba bagaimana untuk kegiatan saya di luar itu waktunya saya sesuaikan dengan kegiatan sekolah sehingga saya bisa maksimal berada di sekolah dan juga kegiatan juga kegiatan ketika ketika saya ketemu dengan sekolah dengan yang lain saya mengajak dari hati-hati memastikan apakah memang benar mereka itu seperti itu atau tidak karena saya mungkin ini dari perasaan saya mereka perlu dikomunikasikan harus dikomunikasikan saya kira itu hati yang baik dan bagaimana bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan pada baik itu atasan itu menopun dengan secara nah lalu strateginya apa Pak Rahmat biar-biar nanti tadi kan mengajak bicara saya kira mengajak bicara nanti bagaimana supaya bisa kalau saya mau mempraktekan itu teknik mindfulness jadi sebelum dengan teman-teman saya merasa tidak jaman dan juga merasa diperlakukan berbeda saya akan mempraktekan mindfulness itu sehingga ketika ketemu dengan mereka saya sudah dalam kondisi yang kesadaran saya kira itu akan menjadi sesuatu yang membuat saya bisa menghadapi mereka dengan pandangan yang lebih positif ya oke berarti ada strategi yang tadi Abang Bapak melakukan dengan mindfulness tadi nah sekarang kira-kira dari strategi itu sudah sudah pernah kalau itu sudah pernah dicoba saya praktekan dengan dan saya juga pernah melakukannya saya sendiri ketika mendapatkan dari pendidikan grupnya itu dan saya praktekan di kelas hasilnya juga lebih baik yang pada tingkat melakukan ini dari waktu itu oke nah sekarang berarti kira-kira mau dilaksanakan pak pak besok pagi pak karena besok pagi kan saya kebetulan full ada di sekolah kemudian di hari lalu ada kegiatan dengan jelas pendidikan insya Allah mulai besok langsung saya akan mencoba oke nah indikatornya apa pak indikatornya saya akan bisa berhasil melakukan ini kira-kira mungkin ada indikator atau ada sesuatu yang bisa kita lihat indikatornya ya teman-teman atau mungkin dari pimpinan sendiri akan melakukan dengan apa ya dengan biasanya seperti biasanya tidak saya tidak saya tidak merasa bahwa saya juga melakukan berbeda baik nah sekarang untuk komitmen nah komitmen dari dari pak sendiri nah untuk ini ini kira-kira akan apa namanya berhasil atau tidak kalau saya yakin ini akan berhasil kalaupun tidak ya pasti ada sesuatu yang lain dan itu saya harus refleksi diri sehingga saya harus bisa untuk mungkin kalau punya fullness bisa ya saya akan mencoba hal yang lain jadi ada suatu keyakinan dan ini selalu berhasil nah kira-kira pak rahmat mau melibatkan siapa saja apa siapa saja bisa terlibat di dalam ini yang terlibat yang saya melibatkan adalah sahabat dalam pimpinan sekolah kemudian juga minimal kulit-kulit juga teman-teman guru yang mungkin ketika teman-teman guru yang memiliki kesibukan yang hampir sama dengan saya ya bahasanya senasib hahaha senasib ini terlalu untuk menyambangkan sekolah supaya bisa bisa saling saling mendengar ya apa yang jadi kalian ingin bahasanya saya sebenarnya bukan dikerlukan tapi sesuatu yang dirasakan oleh guru dengan kepala sekolah dan semoga berhasil dan saya yakin ketika Pak Rahmat tadi melaksanakan apa yang tadi sudah bernyanyakan strateginya dan komitmennya tinggi saya yakin semoga semoga nyaman di sekolah bertemu dengan teman-teman sama seperti teman-teman yang lain ini ya saya hello biasa saja tidak ada beban gitu ya tidak beban di dalam hati ya ya gitu aja Pak Dwi terima kasih sekarang atas waktunya ini membuat saya lebih menjadi lebih nyaman sehingga saya bisa melaksanakan ini dengan keyakinan penuh dan seperti doa Pak Dwi ini semoga bisa berhasil sukses selalu terima kasih Pak Dwi salam lewat salam lewat salam lewat salam lewat ini menurut caiur akan pak Dwi halo hasil dari pengamatan saya tadi udah bagus udah keren banget tadi coachingnya tadi ingin saya tanya kelihatan apa yang sudah dilakukan coaching tadi baik terima kasih Tadi saya sebagai kucing Tadi sudah kita sesuaikan Dengan alur tirta Jadi Saya kira sudah sesuai Dengan alur tirta Dan yang kedua Ini juga sesuai dengan Spesifik yang saya ambil Yaitu terkait tentang Pertanyaan berbobot Nah, ketulah tadi Pada saat kucing Saya melihat kucing itu Menyampaikan kata-kata Kunci, yaitu berbobot Kata-kata tidak nyaman Nah, dari bahasa tidak nyaman itu Akhirnya saya terbagasi Apa namanya Menjadi dua pertanyaan Alhamdulillah prosesnya Tadi pada saat kucing bisa berjalan Dan akhirnya Kunci bisa menemukan Menemukan apa yang sebenarnya Menjadi solusi dari apa yang Dipermasalahkan dari dia sendiri Ya, saya juga Seperti itu Si Si kucing Itu memang Sudah menemukan sendiri Yang disampaikan Terus Apa kompetensi Apalagi yang ini Berkembangkan Yang akan Kami kembangkan Yang saya kembangkan Kompetensi Itu ke present pertama Yang kedua Yang kedua Yaitu Menjadi pendengar yang aktif Ya, karena Mungkin untuk menjadi pendengar yang aktif Kita perlu Selalu berlatih Tidak bisa Tidak bisa Instan Kita bisa menjadi pendengar yang aktif Terima kasih Terima kasih Selamat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa